Intro Ya, balik lagi di Pagi-Pagi Masih Habis Oke, nih kita tadi waktu break iklan Saya sudah menanyakan sesuatu sama kamu dan memperlihatkan foto ini Boleh gak saya konfirmasi ke kamu? Jangan dong papi, jangan Kenapa? Jangan aja Ya pemirsa juga pengen tau kebenarannya gitu loh Jangan Jangan Nah, ini papi kan kita dari tadi udah bahas sedikit terus Maksudnya kasihnya dia udah nangis, sekarang giliran papi dong Aduh gak, ini terlihat dulu Ini tanya dulu apa kamu? Sekarang pertanyaannya Ini pertanyaannya gitu kan Lo menikah dua kali kan? Menikah dua kali Oke, foto tadi gue pengen tanya sama lo Itu terjadinya kapan gitu loh? Itu sudah it's a long time ago Tapi gak usah Kenapa gak usah? Gak usah aja Coba dong bas Mas, mbak popi kayak mbak popi Mbak popi kira-kira apa yang dilihat dari ini kita walaupun Waktu saya barusan pengen mengurangi masih hal yang tadi Halo tadi sih, tangannya masuk ke kait tangannya masuk, antara keninginan, antara penyemikan sesuatu Dia sudah bisa menjawab dengan cerdas, ya kan? Dia takut khawatir atau kaget melihat kita punya foto ini Dia sih kita lihat, gak kaget sih, udah tau nih semuanya pada iseng Udah pasrah Udah pasrah, posisinya pasrah Dan memang ini kan orangnya apa adanya Kalau nanya juga gak perlu dianalisa sih, jawab di diri dia Udah deh, mendingan sekarang kita baca nih artikel yang berikut ini, ini tentang papi uya Siap-siap li, ha? Itu akun haters, jelas komentar ini ditangkapi tegas oleh ayah cinta, uya kuya Lewat Instagram story, uya kembali mengancam kakak menangkap haters tersebut Kenapa jadi gue sih? Tapi ini kan baik, sebagai orang tua membela anak yang benar, ini bagus Emang parah ya haters zaman sekarang Tapi sebetulnya sih anak saya mah dibully dari lu biasa Gak tapi ini awalnya Dasar anak orang kaya lu, dasar lu Apa namanya yang enak-enakan Itu biasa, tapi cinta mah gak pernah peduli kalau soal itu Itu bapaknya yang peduli kan? Gak lagi juga gak berhampir, enak kecil loh Tapi kenapa saya berkomentar soal yang ini? Karena waktu itu cinta udah sempat diancem Nanti di konser kita bakal gebukin rame-rame Itu kan ancaman ya? Itu ancaman Terus kata-kata tadi diperkosa masal Itu menurut saya sudah keterlaluan Soalnya saya tau story-nya awalnya itu mereka marah karena cinta Gak dapet tiket konser Gak perlu, gak perlu, antri tiba-tiba dia dapet Mereka gak dapet tiket, mereka marah Kalian juga harus sadar diri, anak artis sama anak rame biasanya itu berbeda Tapi gak, tapi gak nih Cinta itu ngantri Ngantri dari awal Tapi gak ngantri, tapi kan kita biasanya beli kelasnya beda Cuman orang yang gak dapet pada bikin oti sendiri Gak, tapi kan kadang-kadang beli kelasnya beda juga papi Kalau kita kan namanya liburan sama anak maunya semua yang serba bagus Jadi mereka mungkin ngantrinya beli tiketnya yang biasa Kalau aku kan pasti buat anak VVIP, VVIP, VVIP gitu Oke terus papi Uya, setelah menangkapi ada ancaman dari haters Papi Uya apa yang papi Uya lakukan? DM langsung atau cari pakai IT atau Oke, beberapa orang yang membuli yang terlaluan itu ada yang anak-anak alay Anak-anak alay Jangan-jangan alay disini loh Masih SMP SMA Tapi ada yang parahnya adalah Salah satu yang juga termasuk dengan kata-kata yang menurut saya Untuk anak kecil itu terlalu parah banget Itu adalah seorang mahasiswi psikologi Psikologi? Dan pada saat itu melalui orang IT saya akhirnya tahu Dan makanya akhirnya dia mengeluarkan video permintaan maaf sebelum saya lapor Waduh itu udah saya mau laporkan Oh kalau aku sih aku laporin, gak ada urusan Tapi dia udah minta maaf dengan memohon-mohon sih Dan dia bikin videonya juga Oh iya saya pernah lihat juga videonya dia minta-minta maaf Mukanya udah kayak pucat kayak mau mati gitu ya rasanya Ya artinya keikhlasan disini ya luar biasa Walaupun udah dizolimin tetap aja masih bisa maafin Bukan yang penting ya Kalau saya mah dibuli udah biasa lah Tapi jangan anak Anak juga udah biasa Cuman kalau udah pengancaman Udah tiap gitu kan udah Perkosa, mau bunuh itu kan keterlaluan Tapi kalau minta maaf itu gampang Berarti orang gampang untuk bikin salah juga Tapi itu kan peringatan terakhir dari gue Selanjutnya enggak Ada artikel nih Disuka mesra dengan Luna Maya Ini reaksi Uyak 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 menengahi santai soalnya Badannya foto pria mirip dirinya yang mengandung Sosok wanita diduga Luna Maya Mirip sih sama pacarnya Reno mirip badannya dong Tingginya Jadi ya walaupun Lambe Tura ada di pagi-pagi pasti epi Pernah juga Lambe Tura mengeluarkan foto gue Katanya gue dengan seorang cewek Tapi blur gitu pada saat itu Mungkin dong sama cowok Dulu dibilang ceweknya Luna Maya Cowoknya Uyak ada lagi bilang ceweknya Vla Tofu Cowoknya Uyak gitu kan Dan itu Mami kan juga dapat pekiriman dari orang Ternyata itu adalah seorang DJ Yang mukanya mirip gue DJ Ceweknya juga DJ Oh jadi sama DJ Oh berarti mukanya doang mirip Mukanya papi ini pasaran Itu kesimpulannya Jusul mukanya limited Makanya pas mirip ada satu pikir itu papi Uyak Kalo mirip pasaran Iya Coba-coba cari gitu kan Oh iya tapi katanya ya ada orang bilang Oh aku bongkar loh kamu sama perempuan-perempuan akal Ada yang macam ya Ada artis juga yang bilang Tapi ada buktiin gak Apa? Ada yang bisa buktiin gak sambuskan? Ya namanya juga mulutnya lemes ya kan Tapi papi gak pernah lakukan Ya silahkan Pasti 24 jam sama gue Saya tau sampe pasti sama bunda 24 jam saya yakin Makanya jangan aja macam orang sembarangan Wah angin Oke Ada artikel lagi untuk papi Uyak gak? Check it out Oh waktunya habis Oh terima kasih Siko Reha ini Renvi Minrika Lee Jong Hon Dan Noya Sempeta Dapat Restu Ini mah Ini gak udah cerita dari dulu Oke Oke next artikel dia songong Next artikel Artikel berikutnya Abis Gosem hamil di luar Begini kata Moa dan Lee Jong Hon Pertanyaan Nelly Pertanyaan Nelly Pertanyaan Nelly Benarkah Sahabat loh Benarkah Benarkah Kandungan Moa Kandungan Moa Sekarang sudah masuk bulan keempat Keempat Wow Ya bulan empat kan besar dong papi Ya tiga Tiga setengah Tiga setengah Kecil kalau badan Moa kecil Masih hamilnya kecil Sudah masuk tiga bulan setengah Tapi ada salah satu foto yang melihatkan Kalau disini yang mau udah gede Benar gak Ya Moa sudah hamil tiga bulan setengah Yakin belum tahu Bapak opi analisa Sudah Ini kedinginan Ini kedinginan Saya gak usah jawab ya Tangannya udah lah Udah Namanya juga kedinginan ya Benar Menurut Bapak opi Benar tadi dari raut mukanya Lee Gak usah dari raut muka Kita gak usah raut muka Gak usah raut muka Tangan aja mas jawab udah begini udah Ya Itu tinggal digambarin aja Kalau misalnya dirumah dan ibu-ibu Kasih selamat ya Memang Muaw udah hamil Alhamdulillah Nika tanggal 2 baru Masa udah hamil Nah Ini adanya 20 Ini 20an Kita mengetahui hamil itu 2 minggu Tidak 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 Lo bilang moan karena udah hamil Gue ini udah punya anak 2 Lo jangan ngajarin gue Tapi sebelumnya lo bilang Tadi lo pernah ngece kandungan Tapi lo bilang senang udah hamil Gimana sih Gak ngece kandungan Tapi kan bilang perunyaan besar Saya belum pernah lihat Tetepnya perunyaan Terima kasih ya doanya Moa udah hamil Lo gimana ya Ini 25 hari Lo nikah tanggal 2 Desember Ya berarti 23 hari Sekarang 25 Desember Ya 3 minggu Ya bisa terbukti hamil Eh ibu-ibu Lebih negeri Mbak Bobby lihat baik muanya Tidak bisa Mau hamil 3 bulan atau 3 minggu Tanya 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 Hamil 3 Tanya Tanya Bukan jangan bahas durasinya dulu Ya tidak dulu. Dia pinter, pinter itu. Ya udah, Li apakah kamu, apakah Moa sudah hamil 3 bulan? Pertanyaannya... Nanti kita hitung, nanti kita hitung. Nanti pas lahirkan aja kita hitung. Mau tau, mau tau. Undang Moa sendiri atau telepon sendiri deh. Kalau salah umum aku ngerti kasih. Kalau tetap aku cari budget, gue yalan nama Luli. Namanya juga susah. Ya udah, tapi ada bintang tamu ya. Ada bintang tamu. Ini di sini ya satu pun gak ada temen. Bener, bener. Gue masih baca loh. Oke ada, sudah ada. Oke ini ada bintang tamu ya. Ada seorang artis yang... Gue sih gak kenal, lo kenal gak? Gak kenal lah. Tapi kenal gak jujur. Tuh dia mah begitu melulu. Lihat mata saya baik-baik, apakah kenal? Kenal di long makeup tadi. Mbak Bobby kenal gak? Kenal tadi. Tadi, ya udah. Dia pokoknya artis aja. Tapi saya tau dia katanya kaya. Tapi dia orang kaya. Terus apa masalahnya? Masalahnya dia KDRT. Nah ini prihatin. Saya masalah prihatin ya. Terus karena apa? Karena dia yang selingkuh malah katanya. Dia yang selingkuh. Misalkan dia selingkuh terus ada KDRT itu kesalah gak? Yaudah kita akan lihat siap artisnya tetap di pagi-pagi pasti. And peace!